Setelah Bali United berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Madura United di Stadion Kompiang Sujana pada hari Senin 21 Maret 2022, persaingan untuk menuju tangga juara Liga 1 2021-2022 semakin panas. Serdadu Tridatu yang sudah mengumpulkan 72 poin terpaut 5 angka dari Persib Bandung di urutan kedua. Bali United hanya butuh satu poin untuk mengunci gelar juara kedua sejak klub tersebut berdiri pada tahun 2015. Tapi dalam sepak bola, apapun masih bisa terjadi. Bisa saja, Bali United lengah dan tersandung di dua pertandingan terakhir. Sebaliknya, Persib bisa mengunci dua kemenangan di dua laga sisa. Euphoria sudah terlihat jelas usai pertandingan menghadapi Madura United. Ratusan supporter memadati jalan Gunung Agung dan menutup separuh badan jalan. Semeton Dewata dan elemen supporter Bali United lainnya juga mengikuti bus yang membawa rombohan Bali United kembali ke hotel tempat tim menginap. Di sana, mereka mengumandangkan cancan dukungan untuk tim Bali United. Pelatih Bali United, Stefano Teko Cugura tidak tampak senang berlebih setelah kemenangan menghadapi Madura United. Bahkan, dia langsung berdiskusi dengan pemilik Bali United, Peter Tanuri, yang untuk pertama kalinya datang mendukung Bali United sejak seri keempat berlangsung di Bali. Pertandingan selanjutnya, Bali United akan menghadapi lawan kuat yaitu Persebaya Surabaya yang akan berlangsung di Stadion Ngurah Rai pada hari Jumat 25 Maret 2022. Coach Teko sendiri sangat menghormati Persebaya yang kebetulan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam karir kepelatihannya. Coach Teko sepertinya tidak mau kekalahan di pekan ke-17 di Stadion Ngurah Rai pada Januari 2022 lalu terulang kembali. Yang menarik, tentu saja laga lain yang menentukan langkah Bali United meraih juara yaitu antara Perseb Bandung menghadapi Persebaya Kediri. Laga tersebut seharusnya digelar pada hari Rabu 23 Maret 2022 di Stadion Kapten Ewayan Dipta. Namun, PT LIB memundurkan jadwal menjadi hari Jumat atau hari yang sama dengan Bali United berlaga. Hanya saja, Persib Bandung bermain pada pukul 19.15 Wita, sedangkan Serdadu Tridatu bertanding pada pukul 21.45 Wita. Secara tidak langsung, Coach Teko berharap Persib Kediri bisa menjegal langkah Persib Bandung. Jika tidak bisa mengalahkan Persib, setidaknya Persib Kediri bisa menahan imbang Persib Bandung. Jadi, Bali United jika kalah menghadapi Persebaya pun tidak masalah, karena jarak 4 poin tidak mungkin terkejar hanya dengan satu laga tersisa di pekan ke-34. Terima kasih telah menonton!